Masih di area Waru, Siwalan Kerto, Surabaya. Ya, disini saya masih penasaran dengan sebuah tanah kosong yang dihuni oleh berbagai jenis ular dan juga biawak. Saya pun melanjutkan perjalanan saya, mencari di setiap sudut tempat yang merupakan sarang bagi beberapa predator di tengah kota. Tempat ini ada di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Siwalan Kerto, Surabaya. Ya, lokasinya nggak jauh dari Jalan Utama Ahmad Yani. Jadi, sejatinya tempat ini merupakan milik dari satu perusahaan yang lama sekali nggak dikelola, hingga banyak tumbuhan-tumbuhan liar tumbuh di lokasi ini. Hingga mirip perawak dan bahkan lebih mirip hutan belantara ya. Hutan belantara di tengah kota. Di lokasi ini banyak juga tumbuhan air. Tuh, lihat. Airnya sampai jernih. Tumbuhan air seperti itu merupakan filter air alami. Jadi, walaupun di tengah kota, air di sini jernih banget, teman-teman. Saya beruntung, di lokasi ini dapat menemukan satu ekor predator yang hidup di dalam lokasi ini, yaitu jenis boiga ileguraris. Ular boiga yang cukup sulit untuk ditemukan, teman-teman. Ukurannya kecil, menyerupai batang kayu, membuat ular ini dapat sempurna berkamukflase di habitatnya. Ya, memakan cicak, burung, kata kecil, dan mamalia kecil. Ular ini sangat membahagiakan saya, karena saya bisa menemukan jenis ular yang sangat susah ditemukan ini di lokasi ini. Di tengah kota ternyata saya bisa nemuinya. Aduh. Dan saya makin semangat untuk melanjutkan petualangan saya di lokasi ini. Ya, sarang ular di tengah kota. Kalau hujan ini jadi rawa ya, itu juga ada lagi. Jawa, rumah. Tuh, dengerin suara mobil. Jadi emang lokasinya itu nggak jauh dari jalan Jendral Amartyani. Cetak banget, keberang jalan malah. Airnya jenis, ya. Nggak seberapa kotor gitu loh. Kita masih banyak nih kayaknya. Kalau diawak itu sering kan? Wah banyak banget kalau di sini nih. Di daerah sini. Kalau diawak. Ini apaan ya? Oh, ini kan luar nih. Di atapnya terancur. Kan? Keluar terancur nih. Oh iya, telur mas. Tuh, kenapa ya? Sepertinya diawak sepertinya ini. Iya sih, kalau lihat dari ukurannya kayak gini sih. Kayaknya diawak nih. Nih, bahkan reptil di sini itu sampai bisa berkembang biak dengan baik. Karena emang lingkungannya lihat yang masih kayak rawa. Terus posisinya lembab juga. Suhunya nggak terlalu panas di sini. Nih, lihat. Salah satu bukti yang saya temukan tentang keberadaan biawak yang mungkin menghuni lokasi daerah sini. Ini telurnya. Ini kayaknya belum sempat ini nih. Belum sempat. Apa? Belum sempat. Ini dia udah nggak kuat. Kayaknya buat ngelepas telur. Akhirnya telurnya. Ini ya. Telurnya ada sarangnya nih. Ini udah besar sekalian nih. Nah, ini apa nih, Pak? Nah, ini sekalian nih. Wah, Mas. Bener, Mas. Ini, Mas. Iya, betul. Oh, iya, iya. Teruruh baru ini, Mas. Bener, bener, bener. Kita angin satu aja ya. Kita perlu itu. Ngetes malah kalau misalkan ini. Nah, ini. Ini ada sarang. Jadi ada di dalam lubang tanah. Dan ini sehunya juga lembab. Ini jelas telur-telur reptil. Bukan telur kura-kura. Bukan juga telur ular. Kalau lihat dari bentuknya ini telur biawak. Nah, jadi ini telur-telur yang aktif. Sehat. Jadi bisa, apa namanya itu? Bisa. Cuma posisinya harus nunggu. Tahu gak berapa lama sih? Kalau biawak itu? Biawak itu kurang lebih... 6 bulan, ya? Jadi lama banget emang untuk bisa samanat. Tapi ini sepertinya mau menetas. Oh, iya. Soalnya udah banyak-banyak. Jadi embryo di dalam itu udah... Di dalam juga. Ini biji juga, ya. Jadi bukan lalu baru kayaknya. Iya. Tapi itu disayang banget. Aku keluar. Seleksi alam. Seleksi alam. Seleksi alam. Seleksi alam. Ini kita cinta lagi. Kita coba cari induknya mas. Sekarang mas. Ini kita tutup rapat. Biar gak dimakan predator lain. Karena gak akan lama lagi. Mungkin sekitar 1-1,5 bulan lagi telur-telur ini bisa nepes, teman-teman. Oke. Sekarang. Kita lanjutin untuk nyari keberadaan induk. Atau mungkin biawak-biawak yang di sekitar sini ada. Yuk. Apa tiga. Ini posisinya sekarang Panyi sama Mas Dika mencar. Jadi, karena emang lokasi si tanahnya itu kuas, teman-teman. Akhirnya kita mau gak mau mencar. Terus kita cari di tunis- tunis setiap tempat yang ada di sini. Jadi, supaya... Apa namanya? Kita bisa dengan mudah. Nah, ini lihat. Ada banyak lubang-lubang juga. Di sini saya gak tahu nih lubang apa aja. Ini kayak... Lubang ada airnya di dalamnya. Ini bisa jadi... Lubang bunatang pasti ya. Pak! Pak! Dapat apa pak? Biawak! Biawak! Ini buahnya ini masih. Masa sih? Di sekitar sini banyak ya? Dapat somfator di sini. Mantep nih. Ini Mas Dika. Ini agak aneh ya. Warnanya beda sama biawak air yang ada di daerah Jawa Barat di tempat saya. Kalau yang di Jawa Timur ini cenderung ya. Ada variasi warna yang di bawahnya itu lebih cerah. Tapi di atas ini cenderung gelap ya. Terus dari segi bentuk kepala juga, biawak di sini itu lebih bagus. Lebih kelihatan ini jantan nih. Oh iya ya. Keluar ini ya. Keluar kelaminnya. Keluar kelaminnya. Keluar penisnya. Keluar penisnya. Ini jantan. Ini sebenarnya sekitar 1 meteran. Dan ini udah dewasa. Ini jenis biawak air atau varanus salvator. Jadi biawak air ini merupakan biawak kedua terbesar di dunia setelah komodo. Nah habitatnya ada di Asia. Jadi se-Asia Tenggara. Dia tuh ada biawak ini mas Giga. Terus ditambah ini. Pemakan segala macam. Mulai dari sampah. Iya bang. Apa aja dimakan sama dia. Bahkan jadi pernah ada jurnal yang ngebedah korupsi biawak ini. Di situ plastik. Tuh siap. Sampai plastik dimakan. Batu. Jadi kayak komodo. Dia tuh harus makan makanan yang lebih keras dari makanannya. Kayak batu, rumput. Kenapa? Itu jadi supaya si pencernaannya lebih cepat pak prosesnya. Pertimbang jenis hewan lain. Biawak ini perlu makan-makan kayak gitu. Tapi gak masalah buat dia. Terus ditambah lagi. Ini rahangnya nih. Jadi biawak air itu punya rahang yang kuat juga ya. Sama kayak rahangnya komodo. Terus kalau komodo kan. Bakterinya banyak di mulutnya. Nah kalau biawak air itu bakterinya gak banyak. Jadi dia ada bakteri dari si bangkai-bangkai bisa makanannya tapi gak banyak. Kayak gitu. Mantep nih. Boleh gak sih? Saya bawa pulang buat kenang-kenangan. Oh bakal banyak. Boleh beneran teman. Oh disini gak bakal napis. Ini saya belum punya ya teman-teman di rumah koleksi lokality dari Jawa Timur. Karena saya lihat warnanya memang lebih bagus. Posisinya memang ada kelainan dari warna yang ada di Jawa Barat. Ini saya mau save, mau saya simpen. Karena ini bukan hewan diri yang dulu juga. Jadi saya pengen jadiin display untuk nanti di rumah. Posisinya untuk kenang-kenangan juga. Saya di Surabaya dapet hewan ini. Ini masih berontak-berontak juga gak apa-apa. Nanti lama-lama juga bisa jendak sendiri. Oke sudah. Yuk mas. Yuk kita mulai gerak arah ke ujung. Action. Teman-teman ternyata lokasi ini memang menyimpan habitat bagi beberapa jenis hewan. Buktinya saya bisa dapet satu ular dan satu ekor biawak di lokasi ini. Lumayan nih. Ini bisa jadi arsip untuk saya pelihara di rumah. Jenis Faranus Salpator atau biawak air lokaliti dari Jawa Timur. Dari kota. Dari kota lagi ya Pak. Kita dapetnya. Dari kota. Oke teman-teman sekian vlog saya hari ini. Jangan lupa teman-teman saksikan terus vlog-vlog berikutnya. Tentunya dengan petualangan yang lebih menarik lagi. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Oke. Ayo Pak. Yuk.